Para nasabah BKK Pring Surat berharap agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengesahkan perda terkait penyelesaian BKK Pring Surat. Para nasabah meyakini dengan terbitnya perda tersebut, uang mereka yang masih berada di BKK Pring Surat bisa kembali. Ratusan nasabah BKK Pring Surat Rabusi yang kemarin melakukan mediasi dengan Polda Jawa Tengah di Omah, Kebun Temanggung. Dalam mediasi yang juga dihadiri, Kanit Ekonomi Intel Kam Polda Jawa Tengah, Kabak Perekonomian, Kabak Hukum Kantor Sedat Temanggung, serta Kasih Pitsus Kejaksan Negeri Temanggung, para nasabah mempertanyakan tentang nasib uang mereka yang masih mengendap di BKK Pring Surat. Menurut Ketua Pak Kuyuban Nasabah BKK Pring Surat, Besari ada sekitar uang 80 miliar lebih yang belum dikembalikan ke nasabah. Nasabah baru mendapatkan pengembalian 20 persen. Para nasabah berharap agar perda terkait penyelesaian BKK Pring Surat segera bisa dibahas dan disahkan di tahun 2024 mendatang. Dengan perda tersebut, nasabah meyakini uang mereka yang masih berada di BKK Pring Surat bisa kembali. Telah divalidasi untuk penyelidikan udana yang diperlukan itu 82 miliar. Nah, itu nanti akan ditanggung oleh pemegang saham, yaitu Bupati dan Gubernur. Nah, tapi ini harus ditindaklanjuti dulu berdasarkan perda provinsi. Karena BKK Pring Surat ini lahirnya berdasarkan perda provinsi. Nah, sekarang terkait penyelesaian dan penyelidikan itu baru ada di dalam pembahasan Pak Gubernur, artinya di pihak eksekutif. Nah, kami sebagai pengurus dan anggota nasabah ini sangat berharap agar keputusan penyelesaian BKK Pring Surat melalui penyelidikan itu bisa menjadi perda di tahun 2023 ini. Sehingga dengan demikian ini bisa masuk ke anggaran. Dan tahun 2024 nanti nasabah itu sudah bisa menerima pengembalian dana itu tadi. Sekalipun, sekali lagi, kalau misalnya nanti dana itu benar-benar sudah masuk ke rekening masing-masing nasabah, kemungkinan itu tidak akan semuanya mengambil. Sehingga BKK yang sehat ini nanti akan sangat dimungkinkan untuk bisa berlangsung. Menurut Kompol Herman, pihaknya hanya memediasi dan memetakan persoalan yang dihadapi oleh para nasabah. Langkah kita memang pertama ini kan melakukan memfasilitasi memfasilitasi dari BKK sama Pemda. Tentunya bagian Kepang Ekonomi. Terus tentunya dengan langkah-langkah ini kita ingin tahu sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan Pemda terhadap nasabah. Ya, untuk nanti langkah ini akan kita sampai ke pimpinan, untuk pimpinan akan mengambil langkah lagi untuk tentunya koordinasi sama nasi samping, promisi. Itu saja langkah awal yang kita lakukan dari Intel Kamp Ekonomi berjadah. Oke, itu jawabannya kok, kenapa ini menjadi intensitas dari Polda bagian ekonomi khususnya, Pak? Kita kan ngaji dari apa yang disampaikan, perkembangan Bapak Presiden, bahwa percepatan ekonomi, salah satunya kan kita membantu ketika ada permasalahan di wilayah, itu menyangkut tentang keamanan, kita akan melakukan, apa namanya, silahnya itu memfasilitasi. Dian Setiawan, Temanggung TV